Intro Jumpe lagi Jumpe lagi dengan saya di konten Romeo Kren Romo Martinez Emanuel Ano Kopi Enak Renungan Tren edisi Rabu 25 November 2020 Bapak Ibu Dua bacaan suci yang kita dengar Menampilkan Allah yang adalah Hakim yang adil dan Pembela yang elegan Dalam bacaan pertama Kitab Ahyu menulis tentang Penglihatan dan penemuan Yohanes Tentang Allah sebagai Hakim yang adil Aku Yohanes melihat suatu tanda di langit Besar dan ajaib Tujuh malekat dengan tujuh malapetaka terakhir Dengan itu berakhirlah Murka Allah Dan mereka Menyanyikan Nyanyian Musa hamba Allah Dan Nyanyian anak domba Bunyinya Besar dan ajaib Segala karyamu Ya Tuhan Allah yang maha kuasa Adil dan benar Segala tindakanmu Ya Raja Segala bangsa Siapakah yang tidak takut Ya Tuhan Dan yang tidak Memuliakan namamu Sebab hanya engkau lah Yang kudus Semua bangsa akan datang Dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyatalah Kebenaran Segala penghakiman Bapak Ibu Kita sering berhadapan Dengan perlakuan Yang tidak adil Tetapi sebenarnya Kita tidak perlu takut Karena Allah adalah Hakim yang adil Kita mungkin selalu Menemukan penilaian Penilaian dari apa Yang kita lakukan Dengan kita rasa itu Tidak adil Gak apa-apa Dunia Selalu melihat lain Dari apa yang dilihat Oleh Tuhan Paling penting adalah Hiduplah dengan Terasa takut Kepada Tuhan Jangan terlalu Memaksa untuk hidup Dengan rasa takut Kepada manusia Kita sering Merasa lebih takut Kepada atasan Yang kepadanya Kita bekerja Dengan bos-bos Dengan pejabat-pejabat Yang lebih tinggi Dan rasa takut itu Mengalahkan rasa takut Kepada Allah Tapi kita lupa Bukan mereka lah Hakim terakhir Allah lah Hakim terakhir Dan yang lebih adil Melihat Segala apa yang kita lakukan Maka Lakukanlah segala sesuatu Karena kita punya Rasa takut yang besar Kepada Allah Daripada rasa takut Kepada sesama dan dunia Yang kedua Yesus sendiri Dalam Injil Berbicara tentang Allah yang tampil Sebagai pembela Yang elegan Dan hebat Kepada para muridnya Yesus menulis begini Akan datang harinya Kalian akan ditangkap Dan dianiaya Karena namaku Kalian akan diserahkan Ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan dihadapkan kepada Raja-raja Dan para penguasa Hal itu akan menjadi Kesempatan bagimu Untuk bersaksi Sebab itu Tetap tegulah Di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan Lebih dahulu Pembelaanmu Aku sendirilah Yang akan memberi kalian Kata-kata hikmat Sehingga kalian Tidak dapat ditentang Atau dibantah Lawan-lawanmu Jelas Kenapa kita takut Dan kenapa kita Senerang untuk Mencari pembelaan diri Ketika kita selalu Berjalan dan berjuang Bersama Tuhan Bapak ibu Menjadi anak-anak Allah Tidak selalu Disukai oleh Anak-anak dunia Bahkan Selalu dianti Oleh anak-anak dunia Tapi tidak apa-apa Yang penting Lakukanlah Segala sesuatu Dengan kasih Lakukanlah Segala sesuatu Dengan rasa takut Kepada Allah Lakukan segala sesuatu Karena kita Mau lebih taat Kepada Allah Daripada Taat kepada manusia Tidak usah takut Untuk membela diri Tidak usah takut Dengan banyak Ancaman-ancaman Dari dunia Karena Tuhan sendiri Yang akan datang Sebagai pembela Paling penting Menurut saya Sesuai dengan Tema Pastoral Kuskupan dan Pasar Tahun 2021 Menjadi gereja Yang bersaksi Mari kita Menjadi saksi-saksi Yang tangguh Akan iman Kepada Allah Lewat segala masalah-masalah Yang kita alami Ketika kita berhadapan Dengan dunia Ketika kita Mengalami hal Yang mungkin membuat dunia Tidak menyukai Karena kita adalah Anak-anak Allah Teruslah melakukan Dan jadikan itu Sebagai kesempatan Untuk bersaksi Tidak setakut Karena roh Allah Akan menjiwa Membantu dan menguatkan kita Sehat dan sukses Untuk Anda di hari ini Semoga Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya